ah emang aja lo emang ga niat-niat banget kalo ke gue iya kan lo mah enak punya laki gue mah dulu engga solong lo temen gue punya nyidang lo oh kok gila lo selamat menikmati kiss you sekarang alhamdulillah ya Allah akhirnya ketemu sama temen aku yang udah lama banget dia nyeleng kayak nyampe dalem banget baru sekarang muncul lagi timbul Citi Badria ada di Citi TV tadinya kita pengen main kerumahnya ya sumpah ini beneran wak kan ya ragil-agil gue pernah ngomong apa bener kan? gue bilang ngomong apa? nengokin anaknya Sibat bener karena gue waktu itu pengen nengokin anaknya Jessica sama anaknya Sibat iya kan waktunya harusnya barengan cuma gara-gara apa ya gil? kita kemaleman ke rumah Jessica doang ya gil ah emang aja lo emang ga niat-niat banget kalo ke gue iya kan kalo niat lah nih berangkatnya dari jam berapa jam berapa biar gue nanti kita bakal hari kapan kita samperin ke rumah Sibat ya oke kita obrak-abrik rumahnya Sibat kita pengen tau rumahnya Sibat belum pernah kan lo ada di rumah lo? belum si ricis sekarang kita belum temen penyanyi dambut mah belum iya belum apalagi temen gue yang ini belum pernah ya temen nyanyi dambut gue belum ada yang pernah kodohan doang karena kan ibu ini kan agak sedikit mulai ini ya sibuk ya ngurusin anak dan suami kalo gue kan ga ngurusin siapa-siapa dan si babi sekarang kita ada di ngobrol yuk nah tapi sebelumnya buat kalian yang penasaran jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terus channel youtube Kishu TV Wak ini namanya Kishu TV Kishu TV tau ga? lu baru tau kan? lu ga pernah tau apa-apa kalo lu emang ga pernah tau apa-apa ini namanya juga ibu rumah tangga Wak iya sombong amat lu hahaha iyaa gua cuma pernah jadi ibu rumah tangga lu jadi kita sekarang ada di ngobrol yuk kita pengen ngobrol-ngobrol seru sama si babi kira-kira kita mau kasih pertanyaan apa aja lu jawabnya jujur ya iyaa oke si babi apa perbedaan dari diri si babi dan suami atau kebiasaan atau sikap yang kamu rasain dari belum hamil sampai sekarang udah punya anak perbedaannya sekarang kalo Kris sendiri lebih dewasa banget sekarang terus aku juga jadi lebih mikirin apa-apa tuh kalo sekarang ya udah punya anak jadi mikirin apa-apa tuh buat anak, buat suami, buat anak, buat suami kalo waktu belum hamil kan kayak ih bener-bener pokoknya gue jalan-jalan, gue jalan-jalan aja gue punya duit, gue jalan-jalan happy sendiri gitu ya Wak happy sendiri aja gitu kalo suami ga mau bentar deh sayang jangan jalan-jalan dulu engga pengen jalan-jalan jadi guenya maksa kalo dulu belum punya si kecil nih nah sekarang kalo udah punya si kecil gini tuh kalo untuk perjalanan jauh atau jalan-jalan kemana-mana tuh gue mikir dua kali oh karena? jadi gue mikirin karena lu ga mau ribet emang hahaha bukan lu gimana gimana ya kenapa lu mikirnya jadi ngapa? agak engga jadi kayak gue lebih kayak kasihan gitu kalo kemana-mana anak gue nih masih kecil terus bawa-bawa kemana-mana kasihan gitu gue tuh lebih sekarang lebih rentan gitu mikir kan itu maksudnya beda banget sama kemarin-kemarin sebelum hamil padahal mah dia ribet ngurusin kau peranak ntar kalo anak mau nyusul di atas pesawat aduh gue gimana nih aduh gue lagi ngantuk tidur hahaha engga tau banget emang ibu-ibu begitu engga wajar lu mah enak punya laki gue dulu engga hahaha 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 ini mah curhat aja nih kalo yang kesian ya nikahin kalo yang kayak hahaha aduh dulu tuh wah lu sebenernya punya harapan apa sih wah? maksudnya anak cewek? apa anak cowok? atau dari suami lu mungkin dulu ada pengen anak apa? kalo Chris sih lebih ke awal-awal dia pengen ke cowok pengen ke cowok pengen ke cowok kalo gue sih ya gue mah apa aja jujur gak ada maksudnya lu gak pengen ah gue pengen cewek ah apa gak ada gue mah udah dikasih hamil aja udah alhamdulillah gitu karena kan gue gak hamil kan 2 tahun kan pernikahan 2 tahun dan gue udah ngerasain yang namanya wuh gue nunggunya oh bulan ini gue belum hide nih terus tiba-tiba pas gue abis ngomong begitu tiba-tiba besok aja gue hide gitu itu gue udah ngerasain banget gitu nah itu bisa maksudnya bisa sampe pertama kali lu tau lu hamil itu pas lu biasanya ini kan ya wah kalo orang mikirin mulu nungguin malah gak kesampean nah kalo lu gimana tuh pas pertama kali? jadi gue udah ada di fase yang ah yaudahlah bodo amat deh mau dapet isu kur enggak yaudah gue gak usah mikirin tuh kan malah lu pada saat lagi yaudah cuek gitu lagi asik bulan madu mulu sama Chris kan gue liat nah gitu dia terus udah sebulan udah berapa bulan gitu gue kok gak mens maksudnya gue belum mens nih ya yaudah gue emang emang karena lu udah mulai cuek gitu kan udah mulai cuek dan emang setiap perbulan itu wak gue tuh jadi kalo telat mens 2 minggu atau seminggu gue tuh langsung langsung dari dulu langsung gak tau gue ada berapa test pack yang gue pake dan gue gak tau udah ada ini dari awal gak jadi gak jadi gak jadi gak jadi garis satu garis satu terus nah itu hari itu gue udah telat 2 minggu lebihan tuh kok gue gak mens mens tapi perasaan gue kan biasa aja iya karena sebelumnya juga udah biasa aja gitu ya terus yaudah akhirnya si Chris lagi tidur gue iseng-iseng kan karena stok test pack tuh kebetulan di rumah dulu masih banyak banyak jangan sedih oh lu pake banyak gue yaudah gue test packnya hehehe berbagain terus terus yaudah abis itu gue cek ya ternyata gue malah positive terus lu langsung lu pada saat itu lu ada percaya gak percaya apa lu langsung bangunin si Chris oh jangan sedih gue di kamar mandi kan gue sendiri kan gue nungguin ini kagak berubah-berubah oh pokok ranger kali abur-ubah hahaha terus 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 yaudah gue udah dengan meyakinkan diri gue yaudah gagal lagi nih yaudah gagal lagi nih iyaa gue udah pake celana lagi doang gue kan bersih-bersih segala macem gue pake celana lagi itu sih test pack itu gue taro di kayak oh jadi yaudah lu tinggal gitu iya orang lama banget ya gak naik-naik yaudah gue udah terbiasa gitu kan gue taro di meja udah nana-nana-nana mau gue buang ketong sampah ah ntar gue ambil gue mau buang nih gue begini bener-bener gue diem lah 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 gue begini tuh gue ngetes lagi wak aku ambil kali ngetes wak aku takut gue salah itu cepet banget tuh kenceng udah keisi lagi terus yaudah abis itu gue tes lagi lu tes lagi yang lu tungguin bener-bener baru tuh lu keliatan 2 itu pasti rasanya gila ya wak lu merinding itu pas lagi di Jakarta apa waktu lu lagi di Bali udah di rumah udah di rumah udah di rumah langsung lu bangunin Chris bikinnya di Bali oh bikinnya di Bali bener pantes tuh anak agak mukanya agak kebule-bulean ya tau karena Bali anak-anak sanur gimana gitu enggak enggak terus lu langsung ngasih tau Chris apa gimana? langsung si Chrisnya kebetulan lagi tidur kan dia pulang syuting yaudah gue abis 2 tes pack itu gue pake gue bangunin oh lu bangunin bangunin dia dengan sedih dong dia sedih terharu dan tetesan air mata gitu kan ya Allah wah gak kepikiran gue kalo dia bakalan sujud sukur sujud sukur ternyata yang ditunggu-tunggu ya Wak yang ditunggu-tunggu yang tadinya kita malah cuek iya cuek malah dikasih alham emang udah rejeki udah waktunya udah siap jadi orang tua dan ada lagi itu karena kita udah nungguin tuh anak udah 2 tahun dan gagal-gagal terus dari 1 bulan sampai ke 4 bulan gue kagak boleh turun dari tangga malah kiwah gue disuruh di kasur aja bener oh ratu iya dia takut antara ratu sama jompo ya hahaha bener tapi kata dokter kehamil maksudnya lu hamilnya kuat kan kuat oh tapi karena si Chris takut banget takut aja gitu udah lu bener-bener stay di tempatnya gitu lah iya gue nonton di kasur makan di kasur bener-bener udah gue pengen saya gak pengen belanja dong pengen ini pengen itu udah aku aja berangkat berangkat ya dateng gue gak tau ya wak sayang baju aku udah ngamot nih aku beliin baju daster dia beliin sama dia nih bajunya yaudah dari 1 sampai ke 4 bulan gue gak pernah kemana-mana terus suami yang bener-bener menjaga istrinya dengan bahaya hahaha iya agak loh iya wak lu kok bisa sih 4 bulan diem aja iya bener-bener diem aja gue terus tapi kalo ke toilet mah ke toilet pasti jarak deket mah boleh gitu cuman gak boleh ke bawah gitu turun naik wah luar biasa terus lu berani 5 orang lagi terus lu berani 5 orang lagi sabar ya sabar ya terus coba ceritain Noah gimana awal lu ketemu sama Chris bisa jadian sampai akhirnya lu bisa mutusin buat married jadi tuh awal secara kita kan ya penyanyi ya iya jadi awal kalo gua mau piangnya juga gatel gua gak mau sama laki kagak kayak lu iyalah gua engga dong lu mah engga lu mah engga gua mau cooper ya wak iya lu mah wah lu mah nyari duit nyari duiiit hahaha hahaha gua masih gak seneng untuk membahagiakan hati gua lalu lu mah engga hahaha kerja gala mau kerja pagi sampe malem kerja mulut ya yu terus wah terus wah ketemu Chris juga lu main sinetron kan ada jadi gua ketemu sama si Chris gua lagi meeting nih gua lagi meeting sama si Ragil nih misalkan ya itu meeting sama si Ragil nih terus lagi di mall tiba-tiba si Chris nelfon si Ragil gil lu dimana gil ee di di ini nih di PIM lah gua sebutin aja di PIM lah gue gitu terus yaudah akhirnya si Chris ya gua juga nih disini nih gua ketemuannya ketemuan gitu loh sama siapa? gua sama si Citi Badria tapi si Chris bilang sama gua katanya aku gak tau Citi Badria itu apa katanya itu siapa ngomong lu temen gua yang penyanyi dantor tau tau gila lah di ting-ting Citi Badria sesak kaya gotik gila loh stop terus terus akhirnya yaudah ketemuan kenalan awalnya ya dia dengan gayanya dia yang so cool gitu-gitu lah ya biasalah ya ngeliat kita penyanyi dantor kaya terus apalagi gua kan dulu di GLEGMAT Terus yaudah akhirnya ya kalo gua mah liat cowok ganteng lah gua mah ser-seran ya Terus yaudah akhirnya ya Kenalan Lu dulu si Uci Si Uci kan Oh masih si Uci Si Uci di depan lu Ya temen lu gil Terus si Uci di depan gua whatsapp gue Nong Nong itu kan tipu lu banget Ya si Uci Terus yaudah akhirnya pas Apa namanya gua telah-telah lagi oh ya bener juga ya dia ganteng gitu muda tatoan itu gua banget gitu Pinter banget keliatannya Terus yaudah akhirnya dari situ Siapa yang minta nomor telepon dulu lah Dia Oh dia Dia itu karena gua pepet Oh karena lu pepet Karena kan abis dari situ kita lanjut nih Wih gila Langsung banget nih lanjut Terus Ya lanjut kita live musiknya segala macem gitu loh Jadi dia apa namanya Minta nomor telepon Awal-awal gua dulu kan Oke Gua kan situ sama mantan gua tuh ternyata Eh awal-awal Sama mantan gua ketemu sama dia Terus mantan gua cabut Pulang Dia Oh dia datu Ini dia nih ya Dia diam aja Gua dengan centilnya lah Kayak Oh bener Oh cewek-cewek mepet ya Terus Terus akhirnya kalo si gini Situ aja Eh yuk joget yuk Joget yuk katanya gitu Joget lah kita kan berdiri-diri kan Bener banget Akhirnya Terus dari situ kayak Minta dong nomor telepon Berapa? Kenapa ucap tadi nomor aku dong Gitu-gitu Dari situ lah Tapi dari situ juga kita belum gimana-gimana Karena Guanya yang gatel banget Wak Pagi-pagi gua langsung ucap dia good morning gitu Di balesnya dua hari kemudian, tiga hari kemudian Kayak gitu Jangan gitu dong Wak Lu malu mulai penyanyi Dari Gimana? Lu mau begitu Terus Tapi emang gitu Jadi si Chris tuh Gua tuh Dari awal itu Gua bukan tipenya dia Sebenernya Oh oke Makanya gua itu Setelah sama dia Dirubah lah menjadi Sesuatu yang lebih baik Kayak Kan kan Oh Iya tampilan lu Dandana lu Cantik Iya Kayak cece jaksa sekarang lu ya Wak Terus Sampai akhirnya lu dibikinin sinetron bareng tuh Iya sampe akhirnya kita pacaran Dibikinin FTV Terus-terusan Oh jadi FTV itu setelah lu pacaran bareng Iya Oh ya Allah Emang kalo udah jodoh ya Shay Susah ya Wak Iya say Susah ya Wak Apa kebiasaan Chris yang sampe sekarang masih bikin lu seneng? Kalo berak kagak disiram gitu Ih jorok Wak Masuk air pelakinya dibuka juga Wah kan Kau kata kan di jorok Ini iya bener Wak Dia kadang ya Malem-malem berak nih Ya gua kan mesti tidur Dilupa kali Wak Saya ini Nah udah Pokoknya gua bangun tidur pagi-pagi ya Otomatis sih kan gua ke kamar mandi dulu kan Sikan gigi apa-apa-apa Pas gua mau pipis Itu selalu ada serbukan-serbukan cinta di toilet itu Ya Allah Selalu Jadi gak misalkan Itu pesan cinta buat lu ya Shay? Iya surprise buat gua itu Surprise Piii Yang lu kasih ke bini bukan bui Nah ada gak masalah anak yang biasa bikin kalian berantem? Kan ada aja tuh suami istri ada beda pendapat atau anak-anak apa lagi Belum ada sih jangan sampe deh Sampai sekarang enggak? Enggak ada Tapi kadang kalo misalnya beda pendapat misalnya Chris pengennya begini Oh baju Oh iya bener Baju Nah kalo dia pengennya gimana ya? Kalo dia kan boleh nih kalo lu seksi Iya Maksudnya bukan tipe yang ngelarang gitu ya Gitu Lah anak gua kan dipake bajunya seksi mulu sama dia Dipakein ya? Iya Pokoknya anak aku harus terlihat seksi Anak aku harus cantik ya Jangan rapi-rapi banget ya sayangnya Jadi mau kemana-mana tuh selalu di seksi-seksiin gitu Lah gua kan sebagai Maya aku takut anak gua masuk angin Hahaha Sama-sama Jadi yang duanya yang selalu yang Udah deh udah deh kalo emang mau pake yang seksi gak apa-apa Tapi aku prepare bawa jaket ya Aku bawa ini ya bawa ini Jadi gua kalo ke mall doang ya ribet Gua mah bawa selimutnya, bawa ininya, bawa ininya Lah takut anak gua masuk angin Kalo dia lebih ke fashion gitu ya wah Lebih ke stylishnya tuh lebih oke gitu Suami suka cemburuan gak? Atau sebaliknya? Biasanya karena apa kalo cemburu? Atau lu yang cemburu? Gua Kenapa? Ya wah Lah gua kan sadar diri ya Gua sekarang umur gua Maksud lu dimana lu kan juga cakep? Lu kan juga penyanyi Ya emang Emang gua cakep gitu ya emang Gua akuin, gua saku Asyik Terus Terus Ya Bang T Yang cakep tuh banyak Wak Yang muda tuh banyak banget Yang pinter tuh banyak banget Dan beberapa kali si Chris tuh suka syuting-syuting ya Ya pasti lawan mainnya Woy lah Lebih-lebih-lebih-lebih Lebih-lebih-lebih Lebih-lebih dari gua Kalo gua kan sekarang cakep Karena dipermak sama dia kan Ya Allah Ya kan Agak lah terus Ya terus ya Ya kadang-kadang suka yang Apa Kalo dia gak ngabari gitu Kamu ngapain Kemarin-kemarin Cuma kalo sekarang udah punya anak gini Gua jadi kayak Punya Percaya Dia sendiri gitu Ya udah kerja-kerja aja Malah kalo dia gak kerja Kamu gak kerja-kerja Sayang kayak gitu Lebih dewasa kalo sekarang Lebih dewasa Karena mikirin udah buat anak aja Buat masa depan gitu ya Wak Betul Kalo dia mah gak ada cemur-cemurur sama gua Ya belum Kan lu belum beraksi lagi di atas panggung Oh iya juga Belum Apa yang terlintas di hati lu pas pertama kali ngeliat video ini Video apa? Video apa Shay? Server Interview You You selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati